Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya Bobo Channel di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi pemain FIFA Mobile yang tidak bisa dijual nah tanpa bahasa bahasa tanpa banyak omong langsung saja klik tombol subscribe nya dan langsung saja kita ke tutorialnya Oke disini kita balik dulu ke beranda FIFA Mobile seperti ini ya guys ya kita balik dulu seperti ini kemudian kita masuk ke bagian timku atau my team ya nah disini pastikan pemain teman-teman itu tidak berada di line up ya teman-teman nah ini yang bisa lihat line up ini pastikan tidak ada yang berada di line up nah terus ada yang tanya loh Bang padahal udah nggak ada di line up kok masih nggak bisa dijual nah teman-teman harus masuk ke bagian formasi yang ada di bawah sini ya kita klik seperti ini yang ada pensilnya itu nah kemudian disini ada dua tim yang aktif teman-teman ini tim yang satu dan ini tim yang dua yang saya pakai sekarang nah kalau tidak ada di sini maaf kalau tidak ada di tim yang ini berarti pemain itu ada di tim yang ini yang hatunya jadi kita klik seperti ini nah pastikan juga pemain itu tidak aktif disini teman-teman oke tadi saya mau jual pemain ini kan nggak bisa kan di awal video nah sekarang kita coba aktifkan kita coba ganti pemain ini biar dia tidak berada di line up aktif Oke kita ganti maaf salah pencet teman-teman kita ganti seperti ini nah kita ngasal saja ya teman-teman Oh nggak bisa teman-teman kita harus cari pemain mengganti ya kita cari eh GK sebentar kita sortir dulu kita cari posisinya girl keeper kita cari di sini jadi saya akan masukkan ini teman-teman ya Nah seperti ini pemain sudah masuk kita ganti pemainnya di sini oke kemudian ini kita tukar ya kalau sudah masuk ke bangku cadangan langsung kita tukar dengan pemain lainnya seperti ini kita klik kemudian kita tukar nah pemain ini sudah tidak aktif lagi teman-teman Oke pemain ini sudah tidak aktif lagi jadi ketika teman-teman mau jual nanti itu sudah bisa kita balik dulu ya kita lihat kita masuk ke market terlebih dahulu Hai kita masuk ke pasar atau market kemudian kita masuk ke pemain ku ya Oke kita cari pemain yang mau kita jual nah tadi ini teman-teman ya Hai pasfir kemudian kita klik ya Nah di sini sudah ada tombol jualnya ya di sebelah sini sudah bisa dijual teman-teman Nah kemudian kita klik jual Nah pemain terkunci ini langsung kalian buka saja tidak akan berpengaruh pada apa-apa ya kita klik buka seperti ini kemudian kita klik jual lagi Nah di sini ada catatan lagi pemain dengan latihan tidak dapat dijual lakukan transfer latihan nah disini teman-teman harus memiliki token transfer latihan ya jadi ada tiga syarat pemain tidak aktif di line up tidak digembok dan juga tidak memiliki eh latihan kita transfer teman-teman misalnya disini teman-teman mau transfer latihannya itu ke pemain siapa ya yang sekiranya bakal saya pakai lama itu keeper ya Loris mana Loris Oke kita buka dulu gemboknya kita klik nah disini kita butuh token transfer sebanyak 44 teman-teman Oke sebanyak 44 disini saya memiliki token sebanyak 400 jadi aman ya teman-teman kita transfer saja seperti ini ya Oke jadi si pasfir ini sudah balik ke versi originalnya ya Oke ini ovr-nya menambah satu lumayan ya kita konfirmasi dulu kemudian kita balik kita cari lagi pemain atau yang pasfir tadi nah disini dia sudah aman kalian bisa jual ya kita jual seperti ini ya oke teman-teman nah ini sangat bagus untuk dijual ya karena antrianya tidak bagus eh maaf antrianya bagus ini tidak banyak ya kemungkinan terjualnya gede ya teman-teman tapi harganya cuy harganya anjlok dari 2 juta loh sampai 400 ribu enggak lah saya hold Oke kita jual seperti ini kita jual klik Nah kita konfirmasi dia akan otomatis masuk ke daftar pesanan teman-teman ya Oke seperti itu caranya gampang banget guys ya kalau kalian masih nggak bisa atau masih kok masih nggak bisa juga sih Bang gitu kalian tulis di kolom komentar nanti saya bantu di kolom komentar ya saya pasti akan jawab komentar kalian kalian bisa lihat di video-video sebelumnya saya berkomunikasi dengan para teman-teman ya pemparah pemain film mobil juga di kolom komentar Oke mungkin cukup itu teman-teman ya jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan Sampai jumpa di video berikutnya